Baik, selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Rudi Gio. Kali ini saya akan membahas mengenai persebaran fauna di Indonesia. Secara umum, Indonesia itu termasuk ke dalam tipe fauna oriental. Tapi ketika dibahas, Indonesia itu terbagi lebih khususnya ke dalam tiga jenis fauna. Yaitu fauna Indonesia bagian barat, fauna Indonesia bagian tengah, dan fauna Indonesia bagian timur. Nah, pemisah antara fauna Indonesia bagian barat dengan fauna Indonesia bagian tengah itu namanya garis weles. Sedangkan kalau fauna Indonesia bagian tengah dengan fauna Indonesia bagian timur itu dibatasi oleh garis weber. Masing-masing sebagai garis hayal. Nah, kemudian fauna asiatis itu merupakan kata lain dari fauna Indonesia bagian barat. Atau kata lainnya Indonesia bagian barat itu faunanya nama lainnya adalah fauna tipe asiatis. Karakter fauna tipe asiatis itu biasanya didominasi oleh ragam mamalia yang ukurannya besar. Sebagai contoh, banteng, kemudian gajah, terus ada orangutan. Ragam jenis primata banyak didapati di Indonesia bagian barat. Ada oa, ada bekantan, ada lutung. Nah, selain itu didapati juga ragam jenis ikan air tawar. Karena curah hujan tinggi, makanya banyak sekali ragam ikan air tawar yang didapati di fauna asiatis. Nah, itu karakter fauna Indonesia bagian barat dengan contohnya. Kalau fauna Indonesia bagian tengah, kata lainnya sebagai fauna tipe peralihan. Yang mana bagian ini merupakan fauna yang terisolasi sebagai karakter khas fauna yang dimiliki oleh Indonesia saja. Sebagai contoh, faunanya adalah anoa, babirusa, maleo, dan komodo. Nah, berikutnya kalau Indonesia bagian timur, itu memiliki kata lain fauna Indonesia bagian timur itu sebagai fauna tipe Australian atau Australis. Karena dulunya satu daratan dengan benua Australia. Pun si faunanya memiliki karakter yang sama, misalkan berkantung, memiliki warna corak bulu yang warna-warni. Sebagai contoh adalah burung cendrawasi, kasuari. Nah, surga burung itu merupakan fauna tipe Australian. Kesamaan dengan tipe yang ada di benua Australia, karena dulunya satu daratan. Nah, itulah ragam jenis fauna yang ada di Indonesia. Disimpulkan ada fauna asiatis, ada fauna peralihan, dan ada fauna tipe Australian. Terima kasih telah menonton!